Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu saksi besu jejak peradaban Islam adalah pedang Sebilah senjata ini digunakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin untuk berjuang menegakkan Islam Ada beberapa pedang yang digunakan Rasulullah masih tersimpan di museum Berikut bentuk pedang-pedang Nabi Muhammad SAW Yang menjadi saksi besu kejadian Islam Salah satunya, dia kini akan digunakan Nabi Isa Kelab untuk membunuh Dajjal Yang pertama adalah Dua Al-Faqar Dua Al-Faqar adalah nama pedang yang diambil sebagai rampasan perang oleh Nabi Muhammad SAW pada Perang Badar Direwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Talib Bahkan ketika Ali bin Abi Talib kembali dari Perang Uhud Dengan berlumuran darah dari bahu sampai tangan, ia masih saja menggenggam pedang Dua Al-Faqar ini Banyak sumber yang meriwayatkan bahwa pedang yang memiliki dua mata pedang ini tetap menjadi milik Ali bin Abi Talib dan keluarganya Yang kedua adalah Ha'af Ha'af adalah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai rampasan dari Bani Qainaka Dikisahkan bahwa Nabi Daur AS mengambil pedang Al-Bahtar dari Goliat sebagai rampasan ketika dia mengalahkannya saat berusia 20 tahun Allah memberikan Nabi Daur kemampuan untuk mengolah besi seperti membuat baju besi, senjata dan ala perang Menyikapi hal itu kemudian pedang Ha'af ini muncul menyerupai pedang Al-Bahtar Tetapi lebih besar dari itu Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dan memiliki lebar 8 cm Nabi Daur menggunakan pedang ini yang kemudian diwajikan turun kemurung ke suku Lewi Yang terus menggunakan senjata milik Bani Israel ini sampai jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW Saat ini pedang itu disimpan di muslim Topaki di Turki Yang ketiga Al-Rasub Al-Rasub adalah pedang wasir keluarga Nabi Muhammad SAW yang disimpan oleh keluarganya Seperti halnya tabut disimpan oleh bangsa Israel Panjang mata pedang ini berukuran 140 cm Pedang ini memiliki lingkaran emas yang bertuliskan nama Ja'afar Al-Siddiq Pedang ini kemudian disimpan di muslim Istambul Turki Yang selanjutnya Al-Qadib Al-Qadib bentuknya tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat Panjangnya mencapai 100 cm Bersarung kulit hewan dan berwarna merah Pada sisi pedang terurki 2 kelima syahadat Pedang ini tidak pernah digunakan Rasulullah selama berperang Kecuali untuk pertahanan atau simbol persahabatan Al-Bator Al-Bator adalah salah satu pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW Pedang ini merupakan bagian dari harta rampasan dari Bani Kainaka di Madinah Senjata yang memiliki panjang 101 cm ini Diklaim juga sebagai pedang warisan para nabi Pedang ini terukir sejumlah nama nabi yang menggunakan khat Arab Yaitu Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad SAW Pedang ini digunakan oleh Nabi Dawan AS untuk membunuh jalut yang disebut-sebut pemilik asal senjata itu Sebagian ulama dan bakar mengatakan bahwa pedang yang sekarang tersimpan di musim Topaki Turki ini Kelak di akhir zaman akan dipakai Nabi Isa AS untuk menaklukkan dajjal Terima kasih telah menonton!